5 alasan timnas Indonesia U20 bakal kalahkan timnas Guatemala U20 Nomor 1 buat Sinta Yong Senang 5 alasan Indonesia U20 bakal kalahkan timnas Guatemala U20 Turnamen Mini Internasional 2023 telah sampai di pertandingan terakhir di mana skuad Garo dan Nusantara bakal melawan Guatemala U20 di Stadion Utama Gelora Pung Karno pada malam hari ini Pada 2 laga sebelumnya timnas Indonesia U20 telah meraih kemenangan 4-0 atas VG U20 dan takluk 1-2 dari Selandia Baru Berikut ini adalah 5 alasan timnas Indonesia U20 bakal kalahkan timnas Guatemala U20 5 main di kandang sendiri Pada saat melawan Selandia Baru U20 timnas Indonesia U20 mendapat keuntungan dengan dukungan dari para supporter Hal yang sama akan terlihat saat hoki carakan dan kawan-kawan menyambut Guatemala U20 di Gelora Pung Karno Kehadiran support terjelas akan menambah kepercayaan diri dan mental para penggawat timnas Indonesia 4 banyak pencetak gol Selama turnamen Mini Internasional 2023 timnas Indonesia U20 telah mencetak 5 gol Menariknya kelima gol itu datang dari pemain yang berbeda semua dan dari berbagai lini Dari striker seperti hoki carakan sampai Muhammad Ferrari yang merupakan back tengah bisa mencetak gol sehingga Sintayong layak memanfaatkan hal tersebut 3 Sintayong sudah mengevaluasi apa-apa saja kekurangan dari timnas Indonesia U20 usai takluk 1-2 dari Selandia Baru U20 Dari hasil evaluasi itu pelatih asal Korea Selatan tersebut langsung merajak strategi untuk menghadapi Guatemala Memang Guatemala sudah dua kali menang tapi saya akan mempersiapkan dengan baik agar bisa mendapatkan kemenangan ucap Sintayong 2 tekad menutup Turnamen Mini Internasional 2023 dengan kemenangan Turnamen Mini Internasional 2023 merupakan ajang yang dibuat oleh PSSI untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Biala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan Tentunya para pemain tak mau timnas Indonesia U20 tampil melempem di turnamen tersebut karena itulah tekad para pemain saat ini adalah fokus mengalahkan Guatemala U20 dan nomor 1 Sintayong nilai performa pemain timnas Indonesia U20 lebih baik Sintayong menyadari masalah finishing dan passing masih menjadi hal yang sulit terselesaikan di timnas Indonesia U20 namun masih ada kabar positif dimana Sintayong melihat bahwa performa anak buahnya saat ini sudah semakin membaik dan meningkat memang seharusnya diperbaiki ya finishing dan passing di luar itu memang tempo dan performa pertandingan semakin baik ya ucap Sintayong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia tentu ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia itulah 5 faktor timnas Indonesia bakal di kalahkan Guatemala pada malam hari ini bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini, nantikan video kembali selanjutnya dan salam olahraga terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!